Donut Ampeg plus Montauk Tampa Ulan Mixer Tepung segitiga biru, 300 gram, 4 1 per 2 sedim minyak goreng, 17 sendok makan air putih, suhu ruang, 1 butir telur susu bubuk, 2 sendok makan, 1 sendok vermipan, 2 sendok makan gula pasir, 1 per 2 sendok garam, masukkan 17 sendok makan air ke dalam woda. Masukkan 2 sendok makan gula, masukkan 1 sedes 1 per 2 sendok makan vermipan, masukkan 1 butir telur, aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, tutup dengan kain serbet, 10 menit. Sembari menunggu, campur 300 gram tepung dengan 2 sendok makan susu dan garam. Setelah 10 menit. Masukkan 4 1 per 2 sedim minyak, aduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan bahan kering tepung, susu bubuk dan garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan adonan tidak lengket di wadah. Btewe tanganku udah bersih ya. Jika adonan masih lengket di wadah dengan tekstur banyak, boleh tambahkan sedikit tepung. Bentuk bulat adonan seperti ini. Di sini aku gak pakek mimbang adonan, tetapi aku ambil kira-kira aja karena UTK makan sendiri. Dari takaran bahan tadi, bisa menghasilkan 12 donat. Setelah dibulat, dibulatkan. Pipihkan adonan dan buat lubang di tengahnya. Setelah itu, diamkan 40 menit. Setelah 40 menit, goreng dengan api kecil. Selamat menikmati. Donat ini bisa bertahan dan tetap empuk sampai 4 hari dalam wadah tertutup. Jika pakai topping gula halus, sebaiknya harus dimakan habis, karena gula halus dapat berair dan merusak tekstur donat. Selamat mencoba!